Imam Syafi'i itu Imam Syafi'i itu ditanya, wahai Imam Syafi'i kata murid-muridnya kenapa kau santai sekali kena omongkan orang orang-orang membicarakan tentangmu membicarakan kesalahanmu ngomongin engkau di belakang dan seterusnya kenapa kau tak marah? kata Imam Syafi'i santai sekali jawabannya saya ingat tuh Habib Iskandar cerita sama saya waktu beliau kesini itu kejadian waktu 2019 Habib Iskandar bilang begini Imam Syafi'i itu mengatakan Allah saja di fitnah punya anak Nabi Muhammad di fitnah apa namanya sebagai dukun tukang sihir Allah yang punya dunia di fitnah punya anak aku di fitnah Nabi Muhammad di fitnah punya jadi dukun tipu tukang sihir apalah cuma Syafi'i kenapa banyak orang suka marah atau reaktif ketika ada orang menjelekkan dia atau ngomong sesuatu tentang dia karena dia ngerasa baik padahal beberapa ulama mengatakan gibah digibahi ini tulisnya gibah loh ya gibah itu berarti membicarakan sesuatu yang benar kalau fitnah itu bicara sesuatu yang tidak benar berarti kan maju kena mundur kena ya maju yang diomongkan itu benar itu namanya gibah misalnya gini saya melakukan kejadian A gitu saya Luqmanul Hakim ini melakukan A gitu Luqmanul Hakim ini melakukan A dan A itu adalah dosa ketika yang saya lakukan itu adalah dosa maka saya kena dosa apa orang yang membicarakan itu sedang menggibahi saya apa definisi gibah atadru namal gibah zikruka akhoka bimayakrohu engkau menceritakan sesuatu tentang saudaramu yang saudaramu itu nanti kalau kira-kira dia dengar dia tidak tahu dan dia tidak suka gitu loh ini air sudah disimpan lama gitu ditutup-tutupin terus kita datang ngasih tahu kau tahu enggak si fulan itu dulu itu masa lalunya itu begini masa lalunya begini masa lalunya begini dia itu dulu itu begini benar enggak yang disampaikan benar itu namanya gibah itulah yang disebut dengan makan bangkai itu paham kira-kira paham enggak jadi antum membicarakan kebenaran tapi itu aib gitu jadi gini gibah itu gampang ya supaya antum gampang ingatnya antum bicarakan aib gibah itu gini terjemahannya gibah ini pakai istilah istilah itu ya istilah hadis ya atadru namal gibah zikruka akhoka bimayakro engkau bicara aib saudaramu aib yang benar faktanya itu memang begitu gitu ada enggak teguran-teguran Allah misal sakit gigi saya ini kan kadang-kadang ada sakit gigi gitu tentu faktor teknis ya bawa ke dokter gigi cek gusi gitu ya lubang ada enggak gitu ya itu pasti tapi saya kadang menusuk diri saya melihat diri saya kok tiba-tiba kena sakit gigi pasti aku ada salah ngomong nah kalimat pasti aku ada salah ngomong itu itu kalimat untuk saya antum enggak mau gitu enggak apa-apa carilah salah salah orang lain gitu kalau fitnah antum membuka atau membicarakan aib yang salah atau apa ya yang tidak benar gitu tentu aib orang lain juga sosial media hari ini bertaburan gitu ya kamera dimana-mana dengan berbagai angle itu masya Allah rasa-rasanya orang dan saya pun kadang-kadang sulit gitu ini membedakan mana yang yang ghibah mana yang fitnah gitu karena seperti yang kemarin saya pernah sampaikan hari ini lagi ngetrend lagi ramai lagi banyak dimana-mana orang yang salah justru dia yang marah duet kita pinjam duet dia supaya urusan mulus pinjam dulu seratus gitu ya begitu ditageh Allah cuma seratus saja mana yang salah mana yang benar akhirnya guru saya pesan times answer biarlah waktu yang menjawab selamat menikmati menikmati selamat menikmati